Halo, bertemu lagi dengan Kanza Mollet Channel Nah, hari ini kita bikin yang simple-simple ya Itu kita bikin adalah membuat singkong keju ya, susu ya Ini saya lagi potong dulu singkongnya panjang-panjang Ini saya potong dulu Si ya, si Saya potong Oke, saya bersihin dulu ya Ini karena udah lama Oke, ini saya potong sampai selesai Nah, ini langkah awalnya ya Saya siapin sekarang singkongnya udah saya potong-potong ini Udah saya potong, tinggal saya goreng Terus air nanti untuk Mentor ngelendam singkong ya Saya siapin 2 literan ini airnya Sama nanti minyak untuk menggorengnya Oke Dan sekarang Tinggal saya goreng dulu si ini, si singkongnya Nah, ini saya udah goreng ya Untuk budinya Nah, sambil saya menggoreng lagi ini Ini saya kerjakan untuk menggoreng Nah, ini sambil saya menggoreng yang tadi saya goreng Sekarang udah jatuh sama gue Satu-satu Saya ulek untuk si bawang putihnya ini dulu Halus Nah, udah ada 5 buah ini ya Ini udah selesai saya ulek Sekarang tinggal saya masukin ke dalamnya Oke Tinggal saya masukin ke dalam Air untuk Saya gunakan kontrol Ini garamnya, saya masukin ke dalam Oke Tinggal diaduk Nanti sambil tertunggu Nanti Tubingnya sudah digoreng Kita masukin ke sini ya Nah, ini udah mateng ya Belum mateng-mateng banget Terus segini Sekarang habis ini tinggal kita masukin ke dalam yang kita Untuk air berebusnya ini Kita tunggu beberapa saat Oke Tunggu di masukin Biar dia ngeresep dulu Untuk semuanya Oke ya Saya masukin ke dalam Oke Kita tunggu ya Sampai dia ngeresep dulu Habis itu saya goreng lagi Nah, sekarang saya goreng ya Ini udah selesai Saya goreng dulu Nah, ini udah saya goreng lagi ya Tinggal saya balik-balik saja Sedikit lagi Nah, kalau udah merah-merah Nah, udah itu udah diangkat ya Selagi diangkat ini Dan termateng Nah, oke Kalau udah seperti ini Tinggal saya kasih dengan Keju parut ya Di atasnya Seperti ini Oke Itu cepatnya ya Di atasnya Ini tergantung aja sih Mau seperti apa Seleranya gitu Nah, oke Nah, selesai Sekarang tinggal dinikmati saja Selesai gampang kan? Dan gak susah bikinnya Oke guys, selesai Sekarang tinggal dinikmati Dan dimakan Oke guys Demikianlah hasilnya Dari Membuat simpong keju Susu coklat kita hari ini Sangat simple kali membuatnya bukan? Dan gak susah Oke, selamat mencoba Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Serta share kepada teman-teman semua Dan Terima kasih telah menonton Sampai bertemu Bye Oh iya, jangan lupa subscribe ya Oke, ditunggu Terima kasih banyak Salam Bye Sangat simple sekali Very nice Dan sangat simple membuatnya Oke, salam Cah Sangat simple sekali Dan sangat enak rasanya Bye